Dari informasi lain, Dina Sosial Provinsi Kalsel bersama Bang Kalsel memberikan bantuan lanjutan berupa 4.000 paket sembako kepada korban terdampak banjir di lokasi rawan bencana. Dari total 4.000 tersebut, 1.000 paket sembako merupakan bantuan Bang Kalsel. Bang Kalsel terus berkomitmen membantu masyarakat yang terkena musibah. Kali ini bersama Dina Sosial, Bang Kalsel memberikan bantuan 1.000 paket sembako kepada masyarakat terkena musibah di wilayah Kabupaten Banjar, Baritokuala, Tabalong, Balangan, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan. Bantuan secara langsung diserahkan Direktur Operasional Bang Kalsel, Ahmad Patria Putra, kepada PLT Kepala Dinsos Kalsel Mohamadun digelar saat apel gabungan dilaksanakan di halaman Dina Sosial di Banjarmasin selasa 27 Februari. Madun menyampaikan terima kasih atas komitmen Bang Kalsel untuk selalu membantu pemerintah provinsi dalam ikut meringankan beban masyarakat prasejahtera yang terkena musibah banjir beberapa waktu lalu. Kita sudah ada pertanyaan, semua yang dengan yang 4.000 juga, kita akan beri peta-peta mana yang memang berdampak pada krisis banjir, berdampak pada krisis gagal panen, berdampak juga pada hal-hal yang menyangkut untuk pertahanan. Sementara itu, Ahmad Patria Putra berharap, bantuan yang diberikan melalui dana CSR ini kiranya dapat meringankan beban masyarakat prasejahtera yang terdampak musibah banjir. Hal ini juga sesuai komitmen Bang Kalsel yang ingin selalu berkontribusi bagi Banua, tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga sosial, disamping berbagai hal lainnya yang bermanfaat. Kebutuhan hidup lainnya, yang nilainya 100.000 perangkat, jumlahnya 1.000 perangkat pada orang lainnya. Harapannya apa Pak dengan diberikannya bantuan ini Pak? Kalau kita Bang Kalsel, Pak harap, semoga kontribusi kita sedikit ini, kita juga bisa meringankan beban masyarakat yang terkena bencana. Bantuan Paket Sembaku itu juga ditujukan untuk menekan inflasi, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga beras. Eko Anggoro, Banjar TV Terima kasih telah menonton!